Intro Selain narasumber dari BIPP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pembicara utama atau keynote speaker dalam sarasehan kali ini adalah Eva Kusuma Sundari, yang merupakan anggota DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua Kaukus Pancasila. Dalam kesempatan ini, Eva mengusulkan kerjasama lebih lanjut Kaukus Pancasila dan PGRI untuk menyelenggarakan lomba integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter sebagai upaya percepatan dan perluasan pelaksanaan kurikulum 2013. Yang isinya membentukkan karakter itu bisa berlangsung diri ke diri misalkan dengan inisiatif PGRI ini. Dan yang saya ingin bertanya di sini, kalau dalam transplomasi DPR RI, yang paling penting adalah the tone of the top. Jadi bagaimana sikap atau komitmen politik dari Kepala Sekolah. Apakah kemudian Kepala Sekolah melakukan transplomasi di dalam pengajaran-pengajaran dalam penyelenggarakan pendidikan sekolahnya, itu juga menikerasikan kata simpan. Jadi ada dalam suatu cerita, ketika orang anggil suku maju, orang mengatakan apakah nilai-nilai yang Anda lantuk di dalam sekolah Anda. Jadi ada yang menarik, ini betapa soal yang paling penting. Kemudian jujur, kemudian lukun, dan seterusnya. Tapi pertanyaan misalnya, apakah itu otomatis lantai-lantai? Untuk Bu Eva, memang kami kemarin mempertimbangkan dari komitmen beliau. Selama ini, bagaimana komitmen beliau dalam hal kebangsaan, seperti yang kita lihat di tayangan televisi yang begitu kuat. Beliau juga seorang ibu yang sederhana, tampilannya juga menyenangkan semua pihak. Jadi insya Allah, memang Bu Eva dalam pandangan kami bisa diterima oleh kami semua dalam hal ingin membungkinkan kembali Pancasila. Di samping beliau memang juga orang asli kedirian, kediri dan sekitarnya. Tetapi memang komitmen beliau dan cara beliau yang nyamanlah, yang membuat kita ingin didampingi oleh Bu Eva, terutama dari tim Kaukus Pancasila di PRRI. Untuk memastikan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah masing-masing, mendapatkan hubungan sepenuhnya. Tidak bisa hanya guru PKN. Karena Pancasila itu adalah mix streaming, kebibadian. Jadi maksudnya kalau PKN berhukum, tapi pas matematik boleh saya, tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya adalah rohnya sama. Ketuhan yang meraihkan kemanusiaan ini juga diajarkan di semua mata pelajaran. Caranya setiap besok, yang paling penting pada malam hari ini, panjutnya merupakan kunci dari transformasi pendidikan dan pengajaran pembentukan karakter berbasis di sekolah Anda. Kalau tidak ada hitungan dari Anda, Bapak, Ibu, Guru tidak akan melakukan eksperimen mengembangkan silabus yang berhasil sebagai mata silap. Kalau tidak ada hitungan dari tone of the top, yaitu panjamanan, maka guru matematik, di mana yang masukkan mata silap? Karena tidak ada perdorongan dari Bapak, Ibu, semua yang selesai. Nah, demikian juga konfisensi dalam kebijakan-kebijakan. Dan akhir kepada para pengalas. Apakah dalam pengalas itu juga mengetahkan perspektif tentang pelaksanaan pendidikan karakter berbasis di sekolah? Kalau tiga-empat elemen ini tidak bersama-sama, tidak akan ada perubahan pelaksanaan atau implementasi dari pembangunan karakter berbasis di sekolah Anda. Usai pemaparan dari para narasumber, selanjutnya dilakukan sesi tanya-jawab. Dialognya sangat dinamis, mulai tadi malam, tetapi tonnya adalah menyetujui. Dan yang diungkap adalah curhat hambatan-hambatan. Dan tentu kalau ada perubahan, tentu ada tantangan ya, kalau saya melihatnya tantangan bukan hambatan, tetapi kalau kita sudah setuju tujuannya, tentu tantangan itu bukan sesuatu yang menghentikan upaya kita untuk melakukan transformasi istilah saya. Transformasi dan saya tadi tunjukkan bahwa Pancasila itu jawaban untuk masa depan. Ketika kita memasuki era industri teknologi atau revolusi industri 4.0, di mana setiap orang harus punya open mind, open heart, dan open will, dan mampu untuk kolaboratif atau gotong royong, maka itulah sosok yang dibutuhkan agar supaya kita menjadi pemenang di dalam revolusi industri 4.0. Pemenang itu pasti tahu, Aku tahu sadar dan siap melakukan Aku tahu sadar dan siap melakukan Aku tahu sadar dan siap merakukan Terima kasih.